Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 68 Nah, disini kita berpraktek Mempraktek Apa tugasnya? Nah, lihatlah pada ekspresi-ekspresi yang di bawah ini ya Ini ekspresinya ada 10 Sudah saya buat nomor-nomornya 1 sampai 10 Dan cocokkan ekspresi tersebut Yang ini mengacu pada ekspresi Dengan tujuan dari suratnya Nah, ini purpose-nya, tujuannya Jadi ada untuk meminta maaf Ya, meminta jawaban Ya, meminta tolong Penutup ya, tujuannya Menutup surat Ini memberikan saran Ini memberikan, memberitahukan berita buruk Dan ini merubah topik Topik pembicaraan masuknya ya Dan ini Ingin memberikan Atau membagikan beberapa informasi Nah, ini untuk berterima kasih kepada orang Ya, itu tuh tujuan Kepada tujuan suratnya Dan yang terakhir itu Berbagi gabar Bagus atau baik Nah, ini dia Kita lanjut Kita lihat dulu Kita sudah tahu kan Purpose-nya, apa artinya Sekarang ekspresinya lagi Nanti kita cocokkan dengan Yang Dengan purpose-nya Nah, nomor satu Saya Sangat berbahagia Untuk berbagi hal ini Dengan kamu Nah, tentu apa tujuannya Nah, sudah dijawab To share good news Membagi Berita Baik Tentu ini nomor satu Ya Ya Nomor dua lagi Thank you so much For remembering me Ya, terima kasih Italah Mengingat Saya Nah, itu artinya Kalau kita ini Thank you Sudah jelas ya To thank The person Ini nomor dua Ini ada thank Ini ada thank Cocok Nah, yang ketiga Did you know Ya Taukah kamu Nah, biasanya kalimat Seperti ini Bagaimana Kalau di Percakapan kita Sehari-hari Tentu Ingin memberitahukan Ada Berita Beberapa Informasi yang ingin Disampaikan Jadi, ini nomor Tiga Taukah kamu Bahwa si Anu Sebagai gini-gini Kan gitu Nah, ini nomor tiga Nah, nomor empatnya Saya Sangat Menyesal Nah Kalau saya Sangat menyesal Biasanya Itu Minta maaf Ya Apa minta maafnya Apologize Minta maaf Jadi Apologize ini Nomor Empat Cocoknya Ya Nomor lima lagi Saya Akan Menunggu Suratmu Segera Sesegera Mungkin Eagerly Ini Ini Kalau diartikan Disini Kita lihat Terjemahannya Adalah Lebih awal Jadi Saya akan Menunggu Surat kamu Itu Segera Ya Nah Nomor lima ini I will Waiting for you Later Eagerly Ini Cocoknya Untuk meminta Balasan Nah Ini nomor Ini dia To ask For replay Jadi Nomor Lima Nomor lima Terus Nomor enam Can I ask you For this favor Nah Bisa minta tolong Terhadap Bisakah saya minta tolong Nah Ini Tentu minta Favor Ini ada Kelimat favor Disini ada Favor Nah Ini cocok Ya Itu Kalau gampangnya Seperti itu Cocokkan Kalau ada Kelimat yang cocok Ya Udah Nomor Tujuh Love Always Nah Biasanya Coba kita lihat Disini Ya Lots of Love Nah Ini kan Closing Ya Ini adalah Menutup Penutupan Surat Nomor Tujuh Nomor Delapan Saya Pikir Kamu Harus Memikirkannya Sebelumnya Menur Bukan 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 saya Pikir ya Cocoknya Menurut Saya Kamu harus Memikirkan Hal tersebut Sebelumnya Nah Itu cocoknya Terjemahan yang ini Ya Nah Cocoknya Yang gimana Yaitu Memberikan Saran Ini Memberikan Saran Nomor Delapan Nomor Nomor Sembilan Lagi ya Tugif Ad Sudah Nomor Sembilan Saya Sangat Menyesal Tetapi Saya Harus Menyampaikan Kepada Kamu Nah Kalau Sudah Menyesal Tentu Biasanya Berita Buruk Yang akan Disampaikan Kan Gitu ya Nah Ini Jadi Cocoknya Nomor Sembilan Berita Buruk Memberikan Berita Buruk Atau yang Tidak Menyenangkan Nah Lanjut Ini Hal itu Mengingatkan Saya Terhadap Titik Titik Nah Tentu ini Bisa Menjadi Merubah Topik Pembicaraan Jadi ini Cocoknya Nomor Sepuluh Nah Itulah Untuk Tugas Kita Kali ini Mempraktekan Atau Menjawab Tugas Atau Ya Tugas Yang diberikan Pada buku ini Di halaman 68 Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Sampai jumpa